Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, sekarang gue bersama dengan Mas Haryo Talijo Bagaimana mas? Baik mas, alhamdulillah Sehat ya? Alhamdulillah Ini pertama kali kita di lantai 12 ya? Pertama kali di invite ke lantai 12 ini Pengen gue cari tau adalah sebenarnya Mas Haryo ini dulunya gimana sih? Belajarnya gitu? Prosesnya Pengen persisnya gitu loh mas? Bisa dicintai prosesnya gitu Basicnya sih, saya dari kecil memang sudah hobi dunia spiritual Sebelum sekolah itu saya masih ingat Dan memang dari kecil saya sudah memiliki karakter yang lumayan agak beda dengan anak umumnya Seperti itu loh Tapi gak dimusuhin gak? Enggak, cuma saya sering diobatin sama orang tua saya Untuk datang ke orang-orang tua, untuk minta diobatin Karena tergolong orang saya orang yang sering sawan Sakit? Sakit panas sawan yang teriak-teriak melihat sesuatu Yang tidak dilihat oleh orang lain Intinya seperti itu Ya Dengan proses bertumbuhnya saya Jiwa spiritual itu tidak bisa dihilangkan Tetap melekat di tubuh saya kan Sampai saya usia sekolah, SMP Waktu itu Ketika melihat orang sakit, ketika melihat orang kesurupan Hati saya tergerak Padahal waktu itu saya belum pernah belajar atau berguru Seperti itu Tapi punya semacam panggilan gitu loh Ketika ada orang sakit atau kesurupan Bu, boleh saya bantu? Seperti, bukan show off ya Tapi Kayak inisiatif kita tuh kayak responsifnya Melihat orang itu Engin cepat-cepat bantu gitu loh Dan beberapa kali Memang setiap saya bantu itu Orang mengalami Mungkin alhamdulillah Tuhan ridhoi Ada kesembuhan Seperti itu SMA juga Akhirnya saya terkenal Tukang mau batin orang kesurupan Seperti itu loh Potong lu Pertama kali yang mas tangani itu Yang non-medis itu apa? Nah, berarti kesurupan Kesurupan Ceritanya gimana? Jadi ceritanya kan di Waktu itu kesurupan SMP ya SMP Itu kayak pramuka gitu loh Pramuka Dia ngalamin kesurupan masal Jadi yang pertama karena itu perempuan Itu di bumi Bu Pertaya Jadi Itu waktu itu saya juga sebagai peserta juga Saya sampai Betul Saya sampai datang ke kakak saya Kakak senior saya Boleh saya bantu Karena beberapa orang sudah coba bantu Gak bisa Ngapain sih anak kecil Gitu Jadi mau datang Pengen ngembatin gitu Satu sisi saya masih dalam barisan Akhirnya saya ngeliat track-track itu Gak kasian Ini jiwa saya berontak mas Berontak itu seperti Kalau kita gak bantu Kayaknya sakit disini Di perasaan saya Di hati saya Sakit gitu Akhirnya saya memberanyakan diri Keluar dari barisan Ijin kepada kakak saya Untuk bantu itu Emang kamu bisa Gini 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 Saya coba Alhamdulillah Padahal ada beberapa Orang sesepuh disitu Ngobatin cuma teriak-teriak doang Ketika dia obatin Teriak-teriak doang Ketika saya pegang kepalanya Dia langsung diem Kayak senyap langsung Dari teriak-teriaknya Dia langsung senyap Langsung menyadarkan diri Itu kan masalah Berarti semuanya di tangan Gak Awalnya itu Akhirnya kemudian Setelah itu selesai Baru nyamper ke yang lain-lain Disitulah Jadi saya Waktu usia SMP itu Kerjasama sama orang sesepuh Di dekat wilayah Abu Pertai itu Dicari Emang orang bisa Orang dituakan disana Jadi saya kerjasama sama orang itu Jadi ya Dede kamu disana Kamu obat itu Jadi saya Jadi disitu Setelah Ditandain sama Sekolah Ini anak bisa Jadi ada rasa malu juga Jadi ada rasa malu juga Tapi Ketika saya sudah Ngecoba bantu itu Rasanya beda Kayak Ada ngalami Kebanggaan Kebahagiaan Yang Tidak bisa saya nilai Menurut saya Ada rasa Nges aja gitu Jadi sebenarnya Pengalaman seputulannya Dari Dari sejak kecil Gitu ya Dan Berkembang terus Berkembang Yang Mas Haryo sendiri Pelajari Ketika perjalanannya itu Apa aja itu mas Saya mulai berguru Saya mulai berguru itu Karena saya mengalami Saya merasa Saya ini Aneh Karena saya Pengalaman metafisik itu Banyak saya alami Di usia Dari kecil Sama proses Remaja saya Itu saya banyak alami Proses Faso Yang notabene Orang Umumnya usia saya itu Nggak alami Akhirnya saya mencoba Untuk berguru Dan ketemu Waktu itu Guru saya adalah Om saya sendiri Dan kebetulan Beliau ini Pengasuh Semacam Torekot Seperti itu Akhirnya saya Disitu belajar Dan satu sisi Disitu saya Bukan niat untuk Mencari pemahaman Supaya Kalau kita bicara Seperti itu Kalau kita Nggak landasi Dengan akidah Tauhid yang baik Kita bisa Arahnya kesesatan Itu Basically Saya untuk Belajar itu Akhirnya saya mendapat Pemahaman Pemahaman dari Om saya sendiri Waktu itu Dan saya juga Akhirnya dibimbing Untuk berjikir Mengamalkan sesuatu Dawaman Yang menurut saya baik Yang mengarahkan saya Menjadi istiqomah Disitu justru Bukan makin saya Gimana Tapi makin saya Pakak Pakaknya makin Makin Luar biasa gitu loh Makin terasa gitu ya Makin terasa Dan saya Banyak kedatangan Makhluk-makhluk Metafisik Contohnya Seperti ada orang Kayak Apa ya Bilang kayak Bukan habaib Maksudnya Orang-orang yang memiliki Paras seperti orang Bahdat Seperti itu Itu selalu datangin saya Sampai sekarang Seperti itu Jadi Saya tanya Saya tanya Iya Tapi saya tidak pernah Melakukan Ibaratnya ada orang kan punya Kayak gitu Kerjasama Ini sama sekali enggak Sama sekali enggak Cuma sebagai Seperti hanya Kalau kita berteman Kita seperti Kayak Cicet Seorang lainnya sahabat Dan tanpa Pengaruh apapun Mempengaruhi Atau mendoktrin saya Tidak ada Karena saya memang Di Di apa Diajaran oleh Om saya Apapun Misalnya kamu dapat Kata petua Yang Sakan-akan itu kebaikan Dari Sebangsa jin Maka Kamu Sebaik-baiknya Kamu mendingan bergaul Sama Seburuk-buruknya manusia Seperti itu kan Itu juga ada di Kepatian saya di agama Di hadis Jadi Saya cuma Beliau nih Ketika Misalnya saya Mengalami Terlambat Waktu sholat Dia ngingatin Ngingatin Terkadang dia Ngoceh Seperti cerama Cuma Karena saya sudah Kedoktin sama Yang guru saya itu Om saya Iya-iya aja Tidak saya masukin hati Karena saya tetap waspada Untuk mendengarkan Petua dari Makhluk Sebangsa jin tersebut Subuh lewat Eh Bang 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 Iya Itu benar Itu benar Ditepok Sampai Tepok fisik Tepok fisik Iya Kalau kita susah Suka malah ditarik Itu benar Saya sering Cuma kita alamin Itu Ditarik aja Ditarik Di kaki itu Ditarik Geser mas Badan Itu serius Geser badan Tapi bangun gak Bangun Terkadang juga Zamannya waktu sekolah Kan dulu Oh itu datangnya Pas waktu sekolah Iya Semenjak saya Habis berguru SMA kelas 1 Mulai Karena om saya Ngeliat bakat saya Hari dibimbing Sama dia Gitu Setelah itu Saya orangnya Gak puas Dengan keadaan Apapun Saya terus belajar Akhirnya saya banyak Mendapatkan Jadi setiap ada Libur sekolah sedikit Saya cabut mas Saya cabut keluar kota Kemana ada Saya informasi ini Ada guru Ada apa Saya pasti datangin Dan itu bilangin Nginep Kemah Atau apa Ijinnya sama orang tua Itu udah Bohong besar gitu loh Tapi sebenarnya Saya sedang berguru Seperti itu Umur segitu udah Sudah melarang mana Seriusan Sendirian Sendirian Terkadang sama temen Yang suka sama Memiliki hobi sama Yang mereferensikan Tempatnya Atau gurunya Itu saya kasih Dan kebanyakan Temen-temen saya itu Lebih tua usianya Daripada saya Karena saya suka Dulu waktu kecil Bergaulnya sama orang Yang lebih tua Daripada usia saya Gitu loh Terima kasih telah menonton